Beragam channel Photoshop memiliki tutorial efek pensilnya sendiri. Masa nihil project belum ada. Oke, mari kita terapkan meta tersebut di channel ini. Bagi lu yang belum jago gambar dan ingin cara cepat untuk membuat foto menjadi efek sketch pensil, simak video ini dulu. Intro dulu. Video ini menggunakan Photoshop 2023. Apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Langsung aja gue masukkan fotonya ke Photoshop. Gue akan buat ukuran dokumennya menjadi yang ramah aja, yaitu dengan tinggi 1500px. Lalu duplikat layer background, Ctrl J. Ubah namanya menjadi Pencil. Lalu klik kanan, Convert to Smart Object. Agar nanti efek-efeknya masih bisa di-edit value-nya. Lalu duplikat sekali lagi, Ctrl J. Ubah namanya menjadi Outline. Matikan sementara Layer Outline. Aktif kembali di Layer Pencil. Lalu ubah Blending menjadi Color Dodge. Lalu tambahkan Adjustment Layer, Hue or Saturation. Dan turunkan Saturation menjadi minus 100. Sehingga tidak ada warna selain hitam dan putih. Lalu pada Layer Pencil, Invert dengan Ctrl I. Lalu gue akan turunkan efeknya menjadi sekitar 70-80%. Oke, sekarang terapkan gambar menjadi satu layer secara utuh. Dengan tekan Ctrl Shift Alt E. Dan beri nama layer Dark Color. Lalu pindahkan di atas Layer Hue or Saturation. Matikan sementara Layernya. Lalu aktif lagi pada Layer Pencil. Dan kembalikan efek invertnya menjadi 100%. Sekarang pergi ke Filter, Other, Minimum. Untuk memberikan efek buram. Dengan mengecilkan area putih dan menyebarkan area hitam. Maka suatu layer dengan penerapan Blending Color Dodge akan menghasilkan efek pensil seperti ini. Tetapi efek shading atau bayangan sangat minim jika kita menerapkan efek filter minimum ini. Nah, sekarang untuk menambahkan efek bayangan pada area yang gelap seperti rambut, detail mata, dan pakaiannya. Aktif pada Layer Dark Color. Karena layer ini dihususkan untuk bagian gelapnya aja. Maka gue akan mengeliminasi warna terangnya. Atau menghilangkan warna putihnya. Dengan klik 2x area kosong pada Layer Dark Color. Lalu geser pin putih ini ke kiri. Mungkin sekitar 225. Lalu bagi 2 pinnya dengan tahan Alt, klik kiri. Lalu geser ke kiri sekitar 120. Agar perubahan garis tepinya menjadi halus. Lalu oke. Sehingga gue sudah berhasil menambahkan area gelapnya tanpa mengganggu detail efek pensilnya. Sekarang saatnya menambahkan efek shading yang terdiri dari gelap dan terang sehingga lebih terlihat dimensinya. Jadi aktif pada Layer Pencil. Lalu klik Filter, Blur, Gaussian Blur. Dengan radius 35 piksel aja udah cukup untuk foto ini. Tetapi dia akan mengganggu detail area terang dan gelapnya. Seperti yang sangat terlihat jelas pada bagian matanya ini. Untuk mengatasinya, kita cukup menurunkan opacity efeknya menjadi sekitar 40% aja. Gitu. Efek shading dengan Gaussian Blur ini merupakan opsional jika kalian ingin membuat efek gambarnya lebih realistis. Oke? Outline Sekarang saatnya membuat outline. Dengan aktif pada Layer Outline. Lalu cerahkan area gelap fotonya dan membuat flat area cerahnya. Dengan Image, Adjustment, Shadow, or Highlights. Shadow, Amount, 45, 50, 30. Highlights, 40, 50, 30. Adjustment Color, Minus 100. Sebelum Sesudah Lalu, oke. Gue akan tajamkan sedikit fotonya. Klik Filter Sharpen Unsharp Max Value 35% 2,5 0 Oke? Setelah diberikan efek sharpen untuk detail garis sekarang gue akan mengurangi efek noise-nya. Filter Noise Reduce Noise Dengan Strength penuh di angka 10. Lalu di bawahnya default seperti ini. It's okay. Tambahkan sekali lagi. Oke? Sekarang gue akan menghaluskan kulitnya. Sehingga yang terlihat itu hanya area kerutan. Atau lebih menonjol pada garisnya aja. Klik Filter Blur Surface Blur Gue akan berikan value sebesar 12 dan 20. Oke? Sekarang gue berikan efek filter Other High Pass Sebesar 2 piksel aja. Sehingga lebih terlihat perpaduan warna gelap dari garisnya. Oke? Sekarang konversi menjadi lebih detail dengan warna hitam putih. Klik Image Adjustment Threshold Dengan level 125. Oke? Sekarang diperhalus agar tidak jaget. Dengan klik Filter Stylize Oil Pen Ya, value-nya 7, 4, 10, 10. Oke? Selesai. Sekarang ubah Blending menjadi Darker. Dan turunkan Opacity ke 40% Atau sesuai selera art kalian. Selanjutnya berikan Adjustment Level Dan gue turunkan Value Output Level menjadi 20 dan 245. Sehingga efek warna gelap terang dari efek pensilnya Lebih natural aja gitu. Scratch Effect Efek terakhir yang ingin gue berikan adalah Scratch Effect Atau efek goresan pensil pada sisi terluar dari gambarnya. Oke, seleksi gambarnya. Gue akan gunakan Magic Wand Tool aja. Lalu gue balikkan seleksinya Ctrl-Shift-E Lalu pindah ke Tab Path Klik garis 3 di pojok kanan ini Dan pilih Mac Walk Path Dengan Tolerance sekitar 3-4,5 pixel Kembali ke Tab Layers Dan buatlah Layer di atas Layer Dark Color Beri nama Scratch Lalu klik Window Brushes Gue udah buatkan brush khusus untuk efek pensilnya Lo bisa download di blog ya dude Cara masukinnya tinggal klik and drag aja kesini Oke, gue akan gunakan brush yang ketiga aja Dengan besar sekitar 150 pixel Lalu aktifkan Pen Tool Klik Kanan Struk Path Dan pilih brush sebagai sumbernya Lalu, oke Kembali ke Tab Path Dan klik Area Kosong Untuk menghilangkan garis pathnya Sip Selesai Begitulah cara membuat sketch effect versi gue Di Photoshop Tanpa menggunakan filter galeri Hanya dengan memainkan adjustment pada layer-layernya By the way, sorry ya Kalau gue lama gak nge-upload akhir-akhir ini Karena gue lagi ada pelatihan AI juga Biar gak ketinggalan industri Jadi nge-uploadnya tipis-tipis aja nih Dan terima kasih dude Yang udah support melalui Saweria Dan semua yang masih setia nongkrong di channel ini Thanks yaudude Sampai jumpa di video-video selanjutnya Gue Ega Ciao